Intro Suruhkan Allah selalu membimbingmu Dan biarlah angin menuntun langkahmu Intro Ini pegawai di hotel apa ini? Mason Fine Mason Fine, ini hotel yang relatif sangat baik Bahkan baik banget Bagus banget, saya sering nginep di sini Di Kota Baru, Pariana Kemarin itu kenapa mimpi? Mimpi Pak, kan saya sering lihat konten Bapak gitu ya Pak Tapi udah hampir 2 bulan udah nggak lihat lagi sih Soalnya sibuk Pak Bener, jadi rame jadi saya Tapi tetep, kalau itu selalu lewat gitu Pak Hajin kerjanya Kemarin mimpi Pak, ketemu gitu, ketemu Bapak Soalnya kan waktu Udo Lada itu sama yang ada Bapak Prabowo Katanya Bapak kesini juga gitu Tapi Di sini nginep Saya yang jaga Pak Prabowo di sini Iya Berarti nggak ketemu saya Saya menungguin Bapak, kirain mau sama Bapak gitu Saya berangkatnya duluan Oh iya Ini kan prajurit, beliau jenra Sudah subhanallah Punya anak? Oh belum nikah Bujangan? Udah punya pacar belum? Insya Allah Pak, bulan Oktober Oktober, gue punya pacar Umu nikah? Udah Nanti undang saya Pasti Pak Serius? Ya, saya sering komen juga Nanti mintain nomor WA dia Ya Minta nomor WA-nya Yono Stag free saya Nanti WA, kapan nikahnya, tanggal berapa, jam berapa Saya jadi saksinya Ya Ya, semangat Semangat kerjanya Jodohnya orang mana? Calon jodohnya? Calon istrinya? Orang Cilelim, Pak Oh orang Cilelim, Bandung Orang desa gue Orang Bandung Saya acara di sini sekarang malam ini Di Desa Cipta Harja Tinggal nungguin nasi goreng nih Ya Pak, tunggu ya Pak Tunggu ya Pak Siap Masih Assalamualaikum 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 alhamdulillah pengantin disini dong kalau pengantin duduknya disini yuk namina saha kong teh Kamil, dulu kuliah di? STKIP Pasundan Cimayi oh STKIP sini, yang saya sering ngasih kuliah umum iya Lingyi di Cianyur Lingyi di Cianyur, Arias 5 Bandung Ngaulang ayu nak di? SMP 5 Cianyur SMP 5 Cianyur Udah ASN? Eee... Terus lepet ASN dah car? P3K Maksudnya 3K ga sekarang? Nggak ada kuota pak di Cianyurnya Oh nggak ada kuota Neng dimana Subang? Di Segala Herang Di Cicadas Deket lah Segala Herang, iya Segala Cicadas Abdi Upamika Purwakarta Sok lewat itu Curug Agung Set naik Masjid Kanan KKN tahun seberaha? 2011 2011 KKN Lulus tahun? 2013 2013 Neng usia berapa waktu ketemu sama si Akang? 11 tahun 11 tahun 11 tahun berarti SD kelas 5? Kelas 5 SD Sudah naksir kelas 5 SD kesini? Belum Belum pak, waktu itu emang apa ya Bisa dibilang friendly lah orangnya Jadi mau Mau apa ya Campur tangan sama bocah-bocah Oh Reser ngasih budak Ada guru Kan gurunya SMP ya? SMP Ya iya kok pas sekarang sebenernya untuk SMP guru Berarti selisih usianya berapa? 10 10 tahun Deket lah Ya kan 10 11 12 wajar 10 tahun usianya Jadi KKN ketemu lah Sama anak SD kelas 5 Gitu kan Belum bogoh waktu itu? Belum Belum Kan bisa aja yang 11 tahunnya bogoh Belum Mungkin kalo cinta monyet SMP Ya kalo SD memberi cinta hayam Sudah Akan kesini? Perasaannya? Oh dulu kan Kalo ngajar sih profesional pak Terkenalnya saya mah kan Jutek Cuek gitu kan Orang nanti gak terlalu Ini diajar? Gak Enggak Justru ngajarnya Saya mah kan sebagai ketua Ketua disana Ketua kelompok Kebetulan yang ditugaskan anggotanya Anggotanya untuk sana Saya cuma ngontrol Ketika pas langsung ke SD Jadi perhatian mungkin Oh Suka merhatiin si teteh? Enggak justru Enggak Si teteh cuek Cuek Terus ngasuhnya dimana deketnya? Deketnya tuh pas ke Apa ya? 2011 ya? Eh 2000 Sini pak 2019 pas kuliah Bukan kan Kalo cerita di media itu kan Waktu selesai KKN Oh iya selesai KKN Si Nengte kan Nyabut kunci motor Si Nengte kan Oh saya mah walaupun politisi Sering rajin baca Berita-berita yang Tentang cinta Nah kemudian nangis tuh Kemudian Akangnya bilang kan Katanya kalo di media itu kan Nanti saya balik lagi kesini Eh teteh bener? Eh jadi balik lagi kesana tuh pak Bukan nemuin ini sebetulnya Nengok rumah yang tempat Tempat KKN jadi posko Kalau teteh bener waktu itu Nyebut kunci Iya Kenapa kunci si Akang dicabutin Kan sudah punya pacar ya Pasir kuliah Nggak karena emang Kayak gitu Karena apa ya Maksudnya friendly itu Lebih ke Kalau yang temen-temen lain Temen-temennya Nah waktu itu kenapa Favorit ke si AA lah Kan tidak diajar Ya justru itu Soalnya dia yang paling Apa ya Paling deket sama bocah lah Bisa dibilang kayak gitu Oh favorit itu karena suka main Sama anak-anak Daripada yang lain Suka ngasuh Diasuh apa ya Tahun 2012 Apa ya Waktu dulu kan Justru saya sempet bolos juga Bolos sekolah madrasah Waktu dulu kan Kalau misalkan SD Emang beliau kesana Kalau madrasah kan emang dekat Teteh sekolahnya SD apa madrasah? Dua-duanya Karena emang SD Oh pagi-pagi SD sih yang madrasah? Iya Iya Jadi pas madrasah bolos Jadi pas madrasah sempet bolos Langsung kesini Langsung ke posko Nah yang paling dekatnya itu Yang paling mau berbautnya itu Ini gitu Paling bau-bau dengan anak-anak Awalnya cukai Olo leho tuh waktu itu Enggak Tapi itu di foto yang paling Kok fotonya kayak olo leho sih? Enggak Tapi itu yang paling Kho Sang Sangnya Oh Kho Sang Sang Oh Kho Sang Sang Kho Sang Sang Jadi pernah ngalamin pake Kho Sang Sang Pernah ngalamin pake celanda dalem aja gak Lari-lari waktu kelas 1 SD? Enggak Enggak Oh berarti gak ngalamin anak-anak Karena kalo ngalamin anak-anak Kelas 1 SD Lari-lari pake celanda dalem aja Jadi dalam rumah aja itu Iya dalam rumah Iya kan Saya udah bilang Di dalam rumah Di luar rumah Nah Kan ditinggalin Nah kan kuliah kan Kuliah Nyelesaikan Terus ceritanya Jadi balik kesini gimana? Kita gak ketemu lagi tuh Pak Dari 2011 2011 Selesai KKN Terus Terus Saya Dinyelesai inskripsi Sampai selesai Jadilah Sarjana Luluh Sarjana tahun 2013 2013 Berarti sekarang sudah 2023 10 tahun loh Ya 10 tahun Terus Nah ketemu lagi sama istri itu Di 2019 pas kuliah ya 2015 pas kuliah Di mana? Di Uninus Oh Uninus Ketemu Ngapain ke Uninus? Belum ketemu Pak Masih Jadi dia masih Baru punya Facebook Oh Baru punya Facebook Punya Facebook Oh Ini lihat di Facebook? Iya Dicari-cari Oh punya akun? Memang nyari Apa memang kebetulan inget? Sebetulnya dulu tuh Gak sempet Gak apa ya Gak niat buat nyari Tapi lebih ke Kan di Facebook tuh Kayak ada Mungkin ada kenal orang ini Gak gitu Gak ada Tapi namanya tuh Bukan nama aslinya Tapi Oh Dina Playboy Pake nama samaran Dina Lihat dari wajahnya juga Keliat Tapi fotonya foto beliau Oh beliau Sama saya diliat Ingat? Ingat kan Ingat Kalau bener enggak Berarti dicari dong? Hmm? Berarti dicari ya sama Teteh? Ya bisa jadi kayak gitu ya Berarti Teteh senang dong Sejak waktu SD Apanya? Waktu SD sudah senang 2019 itu namunya Bukan Kan namunya di Facebook Setelah sekian tahun Berpisah Kan Teteh di Facebook nyari Berarti kalau nyari Sudah ada perasaan dong Sejak dulu waktu SD Hmm Gak juga Ya kenapa dicari Kalau gak ada perasaan? Ya kan kenal itulah Oh karena kenal aja Diinget-inget dulu Teteh pernah Punya kakak KKN Oh dimana dia Teteh sekarang Teteh? Aku Teteh sudah kuliah Sudah punya Facebook Dicariin gitu Gak dicariin juga sih Katanya tadi dicariin Ya kan karena nemu itu Jujur gak apa-apa tuh Kenapa sih? Kenapa jujur? Karena nemu lah itu Langsung saya Teteh Ini Teteh Orang Teteh kayak kenal gitu kan Langsung dilihat Oh ini mah kayak Akamil Akamil kan Terus diliatin foto-fotonya Emang bener gitu kan Langsung saya add aja Kalau di Facebook sih Tambah temen ya Tambah temen Langsung dikonfirmasi juga Abis langsung dikonfirmasi Saya juga emang yang DM waktu itu Oh itu kan duluan Berarti Teteh dong ngebet Yaudah aja aku sejak SD Teteh udah seneng Gak apa-apa Teh Enggak juga sih Waktu duluan Ya kenapa nge-DM duluan Waniya Itu mah baru sekarang sekarang Perempuan waniya Nge-DM duluan gimana Agresif banget Gensit banget Ya itu mah sekarang-sekarang sih Waktu sekarang-sekarang Kenapa nge-DM duluan Ya mau apa ya Silaturahmila ya Barat Ya kenapa perempuan lebih dulu Menawarkan di Silaturahmi Jaga geng sih dong perempuan itu Perempuan itu nunggu digoda loh Mungkin harus jalannya kayak gitu Pak Teteh perempuan itu nunggu digoda dong Jangan goda duluan lah Nge-DM duluan dibalas Nge-DM duluan Abis itu udah dari situ beberapa waktu Kemudian gak Gak ini lagi ya Gak connect lagi Gak contact lagi Gak on lagi Iya Udah dari situ Belum sempet ketemu Belum Baru DM-DM-an aja Udah tuker nomor WA Belum Oh belum Jaim lah dua-duanya Terus ketemu lagi kapan 2020 akhir ya 2020 akhir ya 2020 2020 akhir Pak 2020 akhir Siapa yang namuin dulu akhir Pak Masih Oh saya kayak Kayak gosip sih Kebawa suasana Politisin ya Ketemu lagi kapan Jadi pas ketemu lagi tuh dia punya Instagram Pak Oh punya IG Mulai punya IG Oh udah Sekarang udah dibanyirin penggemar belum IG nya Alhamdulillah Udah banyak Terus abis itu Jualan ngedig Belum Kekiranya Nah Punya IG Udah punya IG ngedm lagi Ngedm Biasanya liat story Akangnya ngedm Pertama yang waktu nanya ya kabarnya baik Enggak jujur aja ngedm Iya saya ngedm Ya gitu dong Gimana kabarnya Gimana kabarnya Gimana sih Gantian sekarang Ngedm Terus dijawab Dijawab Gimana nasihat Kayak inilah Selaturahmi gini Ya intinya mah saling motivasi Memotivasi Jadi gimana Oh sudah lah biasa Perkawanan Perkawanan Tidak ada pikiran apapun Tidak ada niat apapun Tidak ada niat apapun Perkawanan Mengalir seperti air Jadilah Komunikasi terus Terus pertama Namuin Namuin tuh Waktu itu tuh Pas ke Bandung Pak Dari Mulai tuker WA Di DM Tuker WA Kita ngobrol-ngobrol Dia liat story Kayaklah Otw Bandung gitu Oh Kata dia Disini tuh Tengokin Selaturahmi Dia minta ditengok Kata aku juga agresif Kata aku juga agresif Tapi bisa gak sih Sedikit jaim ke laki-laki Tapi cuma ke ini aja sih Iya maksudnya ke dia aja Tetetek kenapa Mending ngebet banget Ya gak tau Apa sih yang membuat dia itu Membuat tetek selalu inget Orangnya bikin penasaran Minta ditengokin Oh bikin penasaran Emang hantu Karena emang kalo misalkan Kadang ada juga saya bikin status Atau story apa gitu Dia cuma bilangnya Hmm gitu aja Jadi abis itu Yaim lah Asapayupan Eh Teteh awwe-wena Tidak agresif Jadi wakil Laki-laki masuk ke begitu Terus Teteh minta ditengok Iya Ditengok lah Engga Engga Hebar Engga ditengok Karena dengan alasannya Kenapa kesini Pertama macet pak Kesana pada arah sana Kedua ong pas teboganya Hah Hahaha Jujur tuh Jujur tuh Ya Terus Akhirnya ditengok kapan Pertama kali ditengok Ditu 2021 Awal 2021 Ditengok Berarti 2 tahun Dari perkenalan Di media sosial Facebook dan Instagram Baru ditengok 2 tahun Hebat akamu Kok punya daya tahan Terhadap godaan wanita cantik Seperti ini Akan sia-sia Kan apakah waktu itu tidak normal Atau gimana Hahaha Jadi Gimana ya pak Jadi belum ada Susah gitu Susah lah Akhirnya ditemuin Pertama ditemuin dimana Waktu itu kita Ya Kekas itu sebuah cafe gitu pak Waduh Hebat Ini gimana Gapapa Ongkos dari mana tuh Bisa ke cafe Ya iya pak Hahaha Sempet bingung pak Sempet agak panik gitu ya pak Maksudnya kan Aduh iya Aduh iya Aduh iya Gitu kan ya Bisa diajak ke cafe yang Apa sih dari situ Suka banget ya Ya Akhirnya Cafe disesuaikan dengan Isi dompet Ya itu pak Pokona sabar hawin Mayar ya Udah sampe ke STNK ke luar Oh gitu Makan di apa Minum di cafe Ngobrol ngobrol Sampai Yang bayar terakhir siapa Bayar Jadi sempet malu-malu Kalau pas tanya Jadi seolah-olah kayak yang Baru ketemu tapi malu gitu Oh malu Jadi ngobrol bingung gitu Bingung Perasaannya kuat Sehat ya Gitu ya Gitu lagi Handphone lagi WA lagi Sudah tukeran WA waktu itu Udah Jadi maksudnya gini pak Pas pada depan-depan itu Nggak ngobrol kayak gini Jadi CWA Jadi ngobrol hape Masih kiawe Hape Sing-a-sing Baru tinggalin gitu Tapi bari deg-degan Oh iya Ketemu sudah disitu Ya 2021 Setelah itu ketemu lagi Ketemu lagi Udah lama ya nggak ini lagi Nggak nggak ketemu lagi Ilang lagi Cuman masih ada kontak Mau komunikasi Nggak komunikasi Tiba-tiba Ketemu itu mama Yang tahu mama saya Siapa ini Kok nggak ngomong-ngomong ke mama Apa hal dimana Tahu dari mana Gitu Mungkin sosial media Oh iya Tiba-tiba Mama bilang Antar ke Bandung Ngapain Udah Antar aja Nggak bilang Ingin nemuin ini Oh jadi mama itu Melihat konektivitas di media sosial Kemudian menganggap ini pacar Iya Karena menganggap ini pacar Akhirnya diajak Ke Bandung Ya ketemu Ditemuin sama mama Boga mama ini protektif Pisan ke anak laki itu Bebas gini atuh Sampai hari uangan mama Ini kenapa Kedemaran Akhirnya di Sama mama Bertemu di mana Jadi Ceritanya kan Kayak ke jebak Jadi Ayo ke Bandung ini Ya udah Pas di Bandung perjalanan Ngobrol Coba kansa telepon Kansanya telepon Maksudnya gimana Udah temuin sekarang kansanya Mama tahu dari mana Gini gini Nah udah Nanti aja gampang Pokoknya temuin hari ini Mama gak mau tahu Ya udah Akhirnya bertemu lah Dengan mama Ini ada kegiatan Gak jadi ketemunya Ketemu jadi Cuma ada kegiatan Kegiatan ditunggu dulu Sama mama Sampai itu Sabar Dari jam 4 sore Pak Jam 10 baru bisa keluar Oh Karena ada kegiatan kampus Si mama nungguin dari jam 4 sore Oh kamu punya mertua luar biasa 6 jam loh nungguin Sampai tidur di mobil Nungguin bertemu lah dengan mama Jam 10 Jam 10 malam langsung ke cafe Cafe adik saya yang ada di Redakopi disana Oh Ditemu ngobrol 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 Gimana Sama si AA Jadi kita sama Jadi bingung Saya bingung Gapan caranya jadi kabogo Ditanyakan Sama si AA Mening ntar ditanyakan Kan saya ngesabarasasi Oh Bahaya Bahaya Berubahaya Akhirnya Tapi dijawab Akhirnya gimana Jadi endingnya Ma W A A U K Gimana Sekurang serius Ya Harusnya kan pihak perempuan yang nanya Begitu bukan pihak laki-laki Harusnya pihak perempuan yang nanya Kamu temu serius sama anak saya Di babawas ya Malam minggu Setengah setuju kali malam minggu Akhirnya ngasih utah-utahannya Kau mahal Aduh Itu Ini kok pihak laki-laki yang nanya Ke pihak perempuan Berarti jawabnya gimana Gimana AA Kan belum Tuhan yang menyatakan cinta Iya Tapi kenapa Jawab gimana Tapi karena waktu itu apa ya Gemper pak Gemper Gemper apa resep Gemper Terus resep Ya Allah udah jawab aja Jangan pakai gemper Ah nges resep Kenapa sih Teteh Gak mau jujur Bahwa Teteh udah jatuh cinta lama sama dia Gak mau Gak mau Lama sejak SD loh Gak ada dari SD wapak Gitu Jadi akhirnya gimana AA Dijawab lah sama AA Dijawab gimana Dijawab gimana Pas sama saya dijawab Gimana AA Ya gimana 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 kan saya Cekan sana Kumaha Ya insya Allah Insya Allah Setelah selesai lah pertemuan itu Setelah insya Allah Jadi gimana berikutnya Nah dari situ Januari Beres Januari 2021 Pas datang ke rumah Memutuskan Bukadit Sabaraha Mamah Nanya aku Oh Nah iyalah Emang buat apa Sok Orang Kasubang Orang Siraturahmi Orang Siraturahmi Orang keluarga Kan sa Maksudnya Kumaha yang nanyakan uang Sabaraha Besok beli buat ini Cina mahar Wah mahar Sempet kaget Oke pak Dari Januari Langsung beli cincin Juni 2021 Beli cincinnya Bulan apa Beli cincin itu 2021 2021 Bulan Juni Langsung beli cincin Langsung pergilah bergegas Rombongan Belum pak Belum Masih disimpan dulu Bulan Juni udah disimpan dulu Kumpul-kumpul Uang ngumpulinya dari mana Nggak gedekan motor Encan gawe Gawe honor itu pak Nggak gedekan motor Oh gak duit 250-300 Uang nyaho Guru Nggak gedekan motor Untuk beli cincin Belilah cincin Beli cincin Disimpan Disimpan Maksudnya Ngajar kok Maksudnya Ngajar itu pak Kadang Dipake lah Dibere lah Dibere lah Soknya pak Terus ngajar lancar Terus itu cincin Dislip Dislip Dipasangkan Dijari manisin Apa 2002 Ya Nyimpan dulu Jauh dulu Nih banget Jadi Ceritanya kan Belih lah Gitu Langkah Subang Ke Subang Itu 2022 22 Juni Lebaran Lebaran ya Lebaran ya Lebaran pak 2022 Juni Nah Tidinya Nggak lama Langsung dari situ Nggak lama Desember Baru Menyatakan Tanggal Tanggal menikah Tidak Langsung Rombongan Rombongan Ticu Anyur Rombongan Besan Rombongan Ya kan ditulisan Rombongan Besan Jadi menikahannya tanggal 11 Desember 2022 Akan 11 Desember 2022 Akan Rame rame nya 18 Desember 2022 Minggu depan Minggu depan Berarti sekarang udah Perjalanan Hampir 6 bulan Kenapa rame nya Baru sekarang Itu Iseng pak Cerita rame nya Bagaimana Jadi iseng Istri saya tuh gini Ah nanti upload ya Cema kan Nggak pernah stalking istri Itu juga nggak Nggak pernah update update Jadi pas begitu Di update Sekarang ya nanti aja Kita bikin kejuta Biar kaget Yang KKN Di upload lah Di instagram Di tiktok Di tiktok Rame Jadilah berita Itu sebulan ya Jadilah Menikah Jadilah menikah Dan saya kebetulan Mau ke Bandung Barat Kesini nih Ke Cisapa Ada acara Ini malam hari ini kan Udah tanggung dari Canyur kesini Kasih hadiah Oh Nginap disini Hotel mewah ini Mesin pahin Yang jadi permasalahannya tuh Ini bener nggak ada AC Ada WA Bener kalau saya mah Mau nggak bohong Nga WA-nya tadi kan Nah Jadi Jadi kalau ngomong Kisah Asmara yang relatif Islami-Islami nih Ya dulu Ya kan Tidak sempat bobo-bohan dulu Tidak sempat bobo-ncengan dulu Tidak sempat bobo-bobohan Tidak sempat bobo-bobohan Kok mau bobo-nyaan mah Ya Kemudian Orang Yang paling aneh adalah Orang tua laki-laki Sangat agresif Dalam memproteksi Anak laki-lakinya Saya nggak tahu Ada pernah Baru tahu Ada anak laki-laki Dipingit tuh kayak sekarang Dan padahal Perempuannya agresif Itu sama laki-laki Aku saja nggak apa-apa Jadi Ya saya ucapkan selamat lah Atas kisah cintanya pak guru Jadi hari ini Saya lagi nanganin dua guru Guru yang satu Guru ASEN SMK2 Kerawang Itu disiram oleh air keras Sehingga sampai mengalami kebutaan Ya kan Ya mungkin mitra bisnisnya Atau apa sih kita makan Sore hari ini Saya ketemu lagi guru Honorer Guru Honorer Yang lagi nunggu Nasibnya K3 Nggak ada kuotanya Padahal beli aja kuota matu Bisa lah Rp70.000-an Ya mudah-mudahan ke depan Bisa ada kuota P3K-nya Bisa ada jadi ASN Ya kan Punya rumah tangga yang bahagia sama tangga Tata kegiatannya apa sekarang? Sekarang baru bereskripsi kemarin Kuliah Bereskripsi Berarti nikah dulu Baru selesai culi Belum punya anak Sekarang lagi isi Lagi isi Ya kan Sekarang berarti membahagia anaknya yang dalam Selamat Terus pernikahannya Terus pernikahannya Terus pernikahannya Tengimpi kan Nginap di dia Tengimpi Tengimpi Di SMNN di WA Kupapagia Saya ngipi Ayo Yang masih jomblo Segera kamu dapat jodoh ya Tapi jangan nyindirin saya Ini dari kampusnya Jadi ketemuan disini dong sekarang Alhamdulillah Ini temen kampusnya Alhamdulillah Iya Sama Bapak Ini ijin Kang Dedy Ini fans Berat Kang Dedy Ini subscriber Aduh Suscriber Disini di tempat yang terang Jadi kebetulan dong Ci Mahi ya deket kesini kan Beratang kuliah Beratang kuliah Oh iya Beratang kuliah Yoga Oh Gak apa turun mana Gimana Seangkatan Ini yang nikah Kamil Ini Kamil itu temennya yoga Kuliah Beda jurusan Ini temennya Videographer saya Gak Kamu jangan merasa kecil Tergaji saya gajinya Bulu monet Jauh lebih kecil Monet edis yoga Kan Bendy Kebetulan ini Istri saya ulang tahun juga Oh iya Pengen ngucapin Yang keberapa 27 Buat eh Gea Selamat ulang tahun ya Yang ke 27 Bahagia bersama suaminya Bahagia bersama Anak ganteng tercintanya Terus Hidup Menata diri dalam setiap waktu Tetap bahagia dalam setiap saat Nguan ya Ya udah makan belum? Belum ya Tom Nasi gorengnya enak barusan Nasi goreng empat berarti ya Iya Empat